Waktu bikin story, banyak yang komen, kok bolunya bantet? Ini tuh bolu kojo khas Palembang. Kalau di Bengkulu disebut koja. Memang bentuknya bantet dan padat karena dimasak tanpa pengembang sama sekali. Tapi soal rasa, dijamin enak, pakai banget. Ikuti videonya hanya di Dapur Prabu, masak enak tiap hari. Pertama siapkan 500 ml santan kekentalan sedang. 75 gram mentega atau margarin. Kita masak hingga mentega larut dan santannya mendidih. Sambil terus diaduk biar santannya tidak pecah. Setelah mendidih, matikan api tapi terus diaduk ya biar uapnya cepat berkurang. Kita biarkan dingin dulu. Selanjutnya, aku siapkan 4 butir telur ukuran kecil. Kalau telurnya besar, cukup 3 butir saja. Kemudian 225 gram gula pasir yang di blender. Kita kocok hingga gulanya larut. Kalau sudah larut, kita tambahkan sedikit garam. Kemudian kita kocok lagi. Selanjutnya, masukkan tepung terigu serba guna sebanyak 375 gram. Kita aduk dulu. Lalu masukkan santan yang kita masak tadi secara bertahap. Kenapa bertahap? Supaya tepungnya tidak bergerindil. Kalau dimasukkan sekaligus, biasanya kemungkinan besar akan bergerindil atau bergumpal-gumpal. Kemudian masukkan 100 ml endapan dari 7 helai daun pandan dan 5 helai daun suji yang kita blender. Aduk-aduk dulu sampai warnanya merata. Ini sebenarnya sudah bagus, tidak ada gumpalan. Cuma buat lebih meyakinkan, aku saring lagi adonan kuenya. Adonannya sudah siap. Di sini aku gunakan loyang bulat ukuran 24 cm. Sebaiknya gunakan loyang ukuran 22 cm ya. Loyangnya sudah dioles margarin dan ditaburi tepung terigu. Kita akan panggang bolu kojo ini selama 50 menit dengan suhu 200 derajat, api atas bawah, hingga matang, atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Ini kojonya sudah matang, kita dinginkan dulu sebelum dikeluarkan dari loyang. Nanti dipotong setelah kuenya benar-benar dingin. Nah, tampilannya seperti ini setelah dipotong. Ini bolunya memang seperti ini ya, walaupun padat tapi lembut sekali dan wangi pandannya benar-benar keluar. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba di rumah, jangan lupa subscribe, dan happy cooking!